Salam saudara, bersama dengan saya Melky, remah saya pada hari ini tentang pengorbanan, terhamiat dari Roma 8.32. Ia Yesus yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kemungkinan ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah ada satu kata cinta tanpa pengorbanan adalah palsu. Ketika seseorang menyatakan cinta tetapi tidak mau berkorban, entah waktu, uang, perasaan, maka tenaga, maka pertanyaannya apakah cintanya benar-benar sungguh-sungguh atau cuma di mulut saja. Nah pengorbanan merupakan sebagai salah satu bukti wujud kita mau mengasihi, mau memberi lebih lagi. Ada pengorbanan mengatakan bahwa kita dapat memberi tanpa kasih, tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi atau berkorban. Nah terlebih lagi tentang ada satu pribadi yang begitu mengasihi kita yang ia bahkan rela berkorban. Dan menyerahkan nyawanya, mati dari sekolah salib untuk menembus dosa kita semua. Jadi saudara, marilah kita bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Terutama kita harus mengawati pengorbanan Yesus yang telah mati untuk hidup kita. Pengorbanannya sebagai bukti wujud sinakasinya kepada kita. Jadi saya sendal dalam hidup, terus berkarya dalam Tuhan, dan selamat berhari weekend atau berakhir minggu. Kira-kira Tuhan memberkati kita semua, God bless you all, dan juga saya memberkati untuk Ibu Felicia Supanggah. Dan juga hari ini adalah hari bersih-bersih di kota Philadelphia, yang diselenggalkan oleh My Home Philadelphia. Selamat malam juga untuk pencetus founder My Home Philadelphia, Bapak Daniel Panci. God bless you all.